selamat datang kembali di nanocom Oke kali ini saya akan berbagi lagi ya berbagi lagi saya akan share kembali yaitu kali ini saya akan share seputar HP Redmi ya saya akan share HP Redmi yaitu bagaimana cara merekam layar pada HP Redmi pada dasarnya HP Redmi itu sudah mempunyai yang namanya perekam layar sendiri ya Jadi kita tidak perlu mendownload perekam layar pada HP Redmi karena dia juga sudah mempunyai sendiri pada dasarnya dan perekamnya ini juga cukup bagus dan juga cukup sudah cukup jelas juga sangat mumpuni Oke kita langsung saja ke tutorialnya tidak perlu berlama-lama lagi ya kita bisa untuk api Redmi kita bisa kita Scroll lewat di atas ini yang kita Scroll kita Scroll disini seperti ini ya Nah lalu kita Scroll lagi ke bawah lalu ini kita geser ya kita geser nah ini kita geser disini ada rekam layar disini ada rekam layar tinggal kita ketuk saja seperti ini nah maka di bawah disini ya Nah ini ya ini sudah ada tombol rekam layar ini sudah langsung merekam nah kalau menghentikannya kita tinggal klik saja dua kali Nah seperti itu Nah kita coba lagi disini ya Nah disini nah di jika kita geser lagi nah tak geser lagi kalau disini tidak ada rekam layar ya tidak ada rekam layar Anda bisa disini ya klik ubah nah biasanya itu masih di dalam di bawah ya masih di bawah kita Scroll lagi di biasanya masih di sini nah masih di bawah di sini nah contohnya seperti ini saya taruh ke bawah disini nah biasanya masih di sini kalau masih di sini ini tidak ada dipintasan itu tidak ada rekam layar Nah kita coba ya Nah disini nah nah disini ya tidak ada yang namanya rekam layar tidak ada yang namanya saya rekam layar disini nah untuk menampilkannya di atas dip dipintasan di atas itu kita ketik saja kita klik saja rubah ya kita klik saja rubah kalau kita Scroll lalu yang di bawah disini rekam layar ini kita naikkan nah seperti ini nah seperti itu ya Nah lalu klik selesai nah nah ya di sini sudah ada nah kalau kalau tidak disitu ya kalau tidak disitu ya kalau tidak ada disitu biasanya kita cari saja di alat nah disini ya di alat sini nah kalau masih standarnya APRM standarnya belum di otak atik itu biasanya di alat disini nah kita cari disini nah ini ada rekam layar nah ini ya ada rekam layar disini kita tinggal ketuk saja lalu kita lalu kita lalu kita tekan saja ya di bawah sini ya di bawah sini ini ini ya tetap tetap saja nah maka akan seperti ini nah ini akan tombol akan tampil tombol seperti ini lalu ke tombol seperti ini kita ketuk saja Nah itu untuk merekamnya nah 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 jika lo suaranya tidak muncul hanya layarnya saja yang terekam Anda bisa setting ya kita kembali ya Anda bisa setting kita pergi ke alat ya lalu kita klik aplikasinya aplikasi perekam layarnya lalu disini ke di atas sini di kanan atas disini ada ini ya Anda lihat yang ini ya ada ini tombol kotak-kotak persegi ini ya ataupun biasanya kalau tidak itu pada tombol gerigi di biasanya seperti itu ini kita klik nah ini kita klik lalu disini Anda bisa disini ya sumber suara disini ada sumber suara kita klik sumber suara nah disini ada yang namanya hening mikrofon suara sistem nah untuk hening ini hanya untuk merekam layarnya saja untuk mikrofon kita harus menggunakan yang namanya mikrofon dan untuk suara sistem suara sistem ini tanpa menggunakan mikrofon suara Anda sudah terkam tanpa menggunakan mikrofon tapi biasanya saya lebih suka yang menggunakan mikrofon agar apa suaranya biasanya lebih jelit lebih jernih dan lebih bagus untuk menggunakan mikrofon kalau seputar noise ya kalau noise nya tinggi ataupun noise nya banyak atau gimana seputar noise itu tergantung mikrofon anda ya untuk noise nya itu biasanya tergantung mikrofon anda baik dan bagusnya mikrofon anda nah oke disini juga kita bisa setting untuk resolusinya ya untuk disini bisa setting anda resolusinya disini nah disini ada 800 kosong ya ini tergantung untuk resolusi ini tergantung HP anda ya tergantung HP anda seri HP anda ya ini tergantung HP anda ataupun kualitas HP anda untuk resolusi ini biasanya untuk HP yang menengah ke atas itu sudah support yaitu 720 sama 180 untuk kualitas video anda bisa setting disini untuk kualitas video ini kualitas video berapa MB itu bisa disetting disini ya Nah untuk oretensi rekaman disini ada ya nah banyak sekali disini ini untuk setting settingnya itu untuk diaplikasi disini semuanya kalau anda mau setting seputar videonya seputar layarnya dan lain sebagainya ada di settingan seperti itu nah kita kembali ya Nah jadi seperti itu ya cara merekam layar pada HP Redmi ya ini hampir semua HP Redmi seperti itu nah semoga video ini bisa berguna bagi anda jangan lupa like serta subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang terupdate dari nanocom Oke terima kasih jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang lor selamat menikmati